FHS alias Angki, warga Kecamatan Air Tembaga, Bitung, Sulawesi Utara terduga pelaku penganiayaan terhadap mantan istrinya YCB alias ESI, warga Kecamatan Air Tembaga, Bitung, akhirnya berhasil ditangkap Tim Dua Resmopoles Bitung, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Sebelumnya, FHS viral di media sosial usai melakukan penganiayaan kepada korban di depan KB Cheerful Kids, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Dikutip dari Tribun Manado, korban menuturkan, peristiwa itu berawal ketika dikelompok bermain Cheerful Kids sedang berlangsung kegiatan belajar dan persiapan pelaksanaan hari ulang tahun seorang murid. Tiba-tiba, pelaku datang ke KB Cheerful Kids mengendarai motor matik warna putih, memakai topi, kaos coklat, celana pendek jeans dan sepatu coklat mendatangi, lalu menghampiri korban. Ia datang untuk meminta uang, kata korban kepada Tribun Manado, di Mapolres Bitung, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga mengambil ponsel korban. Tak sampai di situ, pelaku juga mengancam korban dengan sajang sembari berkata meminta uang ke korban. Sementara ketika ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan. Namun ternyata pelaku yang kini telah dibawa ke Mapolres Bitung itu terungkap menghilangkan satu barang bukti. Barang bukti yang dimaksud yakni sebuah pisau besi putih yang digunakan saat menganiaya korban. Hal ini berdasarkan keterangan korban YCB alias SI, yang kesariannya berprofesi sebagai Kepala Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Cheerful Kids di Kelurahan Pateten 2, Kecamatan Air Tembaga, Bitung Sulut. Dugaan ini juga diperkuat dengan video yang viral, sajam itu sempat jatuh dari tas pelaku saat menganiaya korban. Keberadaan sajam itu sedang kami kembangkan alias dalam pencarian, karena terinformasi pelaku membuangnya ke hutan dekat Simpang 3 ke Kelurahan Batu Putih Kecamatan Ranuhulu, Bitung. Kata Kasatreskrim Polres Bitung Ibtu Gede Indra Asti Angga Pratama, melalui Kasihumas Ibtu Abdul Natib Anggai, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, malam. Sebelumnya FHS alias Angki ditangkap Tim Dua Res Mopol Res Bitung saat sedang duduk di sebuah rumah semipermanen di kawasan ekonomi khusus, Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Bitung, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!